Setelah itu bakal calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dijadwalkan bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Rano selesai bertemu dengan pimpinan wilayah Partai Umat di kawasan Jakarta Selatan. Rano menyebut pertemuan Pramono Rano dengan Ahok akan berlangsung di Simpang Susun Semanggi, Jakarta. Selain bertemu dengan Ahok, pasangan Pramono Rano juga nantinya diagendakan bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ahok, habis itu kita ke Pak SBY. Nah jadi itu kan berita baik kan. Siang pagi, Pak SBY? Mungkin siang, nanti kita kasih kabar. Apa yang bertemu dengan Pak SBY-nya? Setelah, kayaknya setelah ketemu Ahok. Karena yang ketemu Ahok itu kan sudah terjatuh. Kalau Pak SBY baru tadi pagi nih, Pak SBY mau terima Mas Pram dengan saya, katanya seperti itu. Sementara bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku sudah mengirim pesan ke mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan juga Anies Baswedan untuk bertemu. Namun belum ada kepastian di tanggal berapa pertemuan dengan kedua mantan Gubernur Jakarta itu akan terjadi. Ridwan Kamil menegaskan pertemuan tidak melulu, meminta dukungan. RK menyebut pertemuan untuk menambah ilmu soal mengelola Jakarta. Nanti saja saya intinya menyampaikan pesan ingin bertemu dulu. Tidak melulu ujungnya meminta dukungan ya. Tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika nanti kami terpilih. Bakal calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, tidak keberatan jika Ridwan Kamil mau menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Pramono menyebut sudah sewajarnya calon Gubernur berdialog dengan Gubernur pendahulunya. Pasalnya ada sejumlah program yang bisa dilanjutkan atau diperbaiki. Tadi pagi bilang mau ketemu juga sama Pak Akro, katanya musik obrol Mas Pram, Mas Pram melihat itu seperti apa? Tidak apa-apa ya, memang tugasnya calon Gubernur, calon Wakil Gubernur untuk bertemu dengan para mantan. Tapi yang jelas saya kan selalu yang lebih dulu kan gitu ya. Mas Pram. Terima kasih telah menonton!